Badan Anggaran DPRD Tabalong bersama tim anggaran pemerintah daerah melakukan finishing kebijakan umum anggaran dan prioritas pelafon anggaran sumantara KUAPPAS perubahan APBD tahun 2023 pada Jumat sore 18 Agustus 2023. Dalam rapat ini disampaikan bahwa APBD perubahan Tabalong tahun 2023 menjadi 2,6 triliun rupiah. Angka ini meningkat sekitar 800 miliar rupiah dari APBD Induk Tabalong tahun 2023 sebesar 1,8 triliun rupiah. Meski sempat adanya kelebihan anggaran pada pembahasan sebelumnya dengan sisa dana yang tidak mencukupi, namun pihak banggar DPRD Tabalong bersama TAPD sudah menyisir dan menyepakati sejumlah kegiatan yang dihilangkan dalam APBD perubahan 2023. Berapa yang sebenarnya bisa mencukupi untuk anggaran perubahan? Tadinya ya 106 ya akhirnya dapat kita sisir SKBD-SKBD yang tidak prioritas untuk tambahan perubahan ini. Akhirnya kita mendapatkan 96,872 ya. Bupati Tabalong Anang Safiani di dalam forum ini menyampaikan agar nota keuangan ini dapat segera disampaikan, minimal pada minggu keempat bulan Agustus, sehingga pertengahan September sudah selesai dan dilakukan evaluasi. Sebenarnya yang situ kalau memungkinkan nota keuangan ini bisa kita sampaikan minggu keempat bulan Agustus, kita turun satu minggu ya, nah sehingga pertengahan September sudah selesai, ya kan, kalau evaluasi, tipe-tipe 1 Oktober sudah bisa dilakukan. Nah kenapa demikian, bahkan kalau kurang dari itu lebih bagus, karena ini kita pengalaman pertamanya, ini pengalaman pertama kita, perubahan itu hampir 1 teriung. Biasanya diperubahan itu paling banyak 140 miliar. Nah kalau ini tidak kita pacu ya, saya khawatir nanti silpannya besar, sementara di 2-4 nanti kemungkinan 3 triliun itu sudah di dalam bayang kita. Sekedar diketahui berdasarkan hasil kesepakatan bahwa total APBD perubahan tahun 2023 sebesar 2,6 triliun rupiah. Dengan proyeksi pendapatan daerah sebesar 2,1 triliun, serta total proyeksi belanja sebesar 2,6 triliun. Mohd Aryadi, TV Tabalong, melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.